Ini pertanyaan awam nih Pak Kiai Artinya kalau begitu sekarang orang-orang yang mengatakan kita menjadi satu dengan Tuhan Salah nggak? Nggak salah, wujudnya Wujudnya Jangan, fisiknya jangan Wujud itu cuma satu Yang namanya ada itu hanya satu Kok banyak begini? Ini yang diadakan Pelan-pelan, pelan-pelan nanti paham pelan-pelan Ini kalau nggak nonton yang segmen-segmen berikutnya, paru-paru berikutnya Orang bisa jadi ateis nih Karena menganggap bahwa Loh, ternyata Tuhan seperti itu ada masa tidak tahu, masa tahu dan lain sebagainya Tentu ini ada, tadi bisa dijelaskan lagi nanti ya Tapi bisa jadi dengan berpikir dengan logikanya Contoh misalnya Ketika ilmu pengetahuan modern mengungkapkan Alam semesta ini terjadi dengan sendirinya Masih bersama saya Aiman Wicaksono di Ayat-Ayat Langit Bersama dengan K.H.J. Said Agil Siroj Pak Kiai, ini saya khawatir Nanti kalau kita lanjutkan ini Kalau nggak nonton yang segmen-segmen berikutnya Paru-paru berikutnya Orang bisa jadi ateis nih Karena menganggap bahwa Loh, ternyata Tuhan seperti itu ada masa tidak tahu, masa tahu dan lain sebagainya Tentu ini ada, tadi bisa dijelaskan lagi nanti ya Tapi bisa jadi dengan berpikir dengan logikanya Contoh misalnya Ketika ilmu pengetahuan modern mengungkapkan Alam semesta ini terjadi dengan sendirinya Semua terjadi dengan sendirinya Planet, bumi, dan lain sebagainya terjadi dengan sendirinya Tumbuhan terjadi dengan sendirinya Maka mereka akan berpikir Dengan teori-teorinya Bahwa Tuhan itu nggak ada ateis Bagaimana Pak Kiai menolak teori ini? Secara fitrah Tidak ada manusia seperti itu Tidak ada Manusia yang punya keyakinan bahwa alam itu berdiri sendiri Atau lahir sendiri Dia sendiri pun wujud sendiri Tidak ada Secara fitrah manusia pasti merasa Sadar bahwa saya ini ada yang menciptakan Makanya ketika kita tahlilan Tahlilan orang-orang tahlilan itu loh La ilaha illallah Maujud Kata maujud Kata maujud artinya Yang dirasakan wujudnya Hayum maujud Yang maha hidup dan maha Dirasakan adanya Secara fitri Maka Setiap manusia Tidak ada Yang Merasa dirinya Lahir sendiri Pasti kalau mau melihat ke dalam Pasti dia nggak merasakan Ada kok yang menciptakan saya Iya Nggak mungkin saya Lahir sendiri Artinya ateis itu tidak akan pernah ada Kalau dia jujur pada dirinya sendiri Kalau jujur pada dirinya sendiri Nggak ada Nggak pernah akan ada Oke Boleh bertanya nggak apa-apa Iya Jadi tadi dijelaskan bahwa Allah itu punya Sifat atau nama alkholik Berarti Allah yang menciptakan Kemudian ada yang diciptakan Betul Nah Tadi Pak Kaya menjelaskan bahwa Tidak mungkin manusia itu Tidak akan bertuhan Iya Nah Ada nggak Penjelasan Dimana kita pernah hidup Di alam sebelumnya Kan kita alam fisik Iya Tubuh kita Kemudian kita ada janinnya Kemudian ada ayat yang menjelaskan Aku tiupkan ruh Berarti ruh itu dari dunia Yang goib sebelumnya Itu gimana Pak Kaya Ya Tadi itu Kalau saya teruskan cerita tadi Berarti Lebih dalam lagi Lebih dalam lagi Mudah-mudahan bisa Bisa dipahami oleh Para pendengar Pemirsa Ya Nah setelah Asma'il Husna 99 itu Ada Allah pun baru tahu Oh saya ini ini Saya ini Al-Rahman Al-Rahim Al-Malik Al-Qudus Al-Salam Al-Mu'min Al-Wahimin Al-Jabbar Al-Takabir Asma'il Husna Otomatik setelah itu ada Yang namanya Relasinya Asma'il Husna Itu Apa yang wujud di dunia ini Semua Kumpul jadi satu Namanya Bahasa Arabnya Entitas Latin Oke Entitas Latin itulah Antara ada dan tiada Dia katakan ada Belum konkret Dia katakan tiada Sudah ada Kalau bahasa Mubalek Biasa Mubalek Biasa Mohon maaf Namanya Alam Arwah Alam Arwah Semua Makhluk Kumpul jadi satu Yang namanya Masih Entitas Latin Ketika Entitas Latin itu Tuhan tanya Dalam Quran Dikatakan Alastubirobbikum Bukankah Aku Tuhanmu Semuanya Mereka Jauh Kolubala Benar Engkau Tuhanku Ketika Jauh Kolubala Mereka Belum ada Berarti Yang jawab Siapa Tuhan itu Sendiri Jadi Tuhan Tanya Alastubirobbikum Yang jawab Asma'nya Tuhan sendiri Padahal itu Sebelum Tuhan Menciptakan manusia Belum Belum konkret Belum Masih dalam Alam Arwah Tadi Ada malaikat Belum ada Iblis Dan sebagainya Sudah Belum konkret Belum konkret Masih alam Arwah 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 Tapi Tuhan Tanya Bukankah Aku Tuhanmu Kita jawab Atau mereka jawab Bala Syahidna Memang benar Engkau Tuhanku Yang jawab siapa Tuhan itu sendiri Atas nama kita Itu bukan ruh ya Pak Giyai Yang jawab Belum ada kan Belum konkret kan Tapi yang jawab Jawab itu adalah Entitas laten Wujud yang masih laten Bentuk yang masih laten Belum berbentuk Tapi namanya apa sih Yaitu entitas Laten masih Ketika jawab Iya Engkau Tuhanku Yang jawab Tuhan itu sendiri Mengatasnamakan kita Atas nama kita Apa artinya Artinya apa artinya Artinya Kita dulu pernah Menyatu dengan Tuhan Dan semua manusia Pasti punya kesadaran Dia Datang dari Tuhan Oke Kalau begitu Tidak ada ateis Ya Bukan hanya datang dari Tuhan Wujud kita Adalah wujud Tuhan Kita hanya manifestasi Dari wujudnya Nah itu gimana Pak Yang namanya wujud itu satu Yang namanya ada Itu satu Ada pun yang banyak ini Yang diadakan Saya ada Ente ada Mas Alam ada Mas Pak Latif ada Mas Aiman ada Satu ada ini Laku banyak Yang diadakan Oleh yang mengadakan Ya oleh yang mengadakan Oleh yang mengadakan Jadi Yang namanya ada Dari Allah sampai bakteri Satu Ini pertanyaan awam nih Pak Ya 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 Arti kalau begitu Sekarang orang-orang yang mengatakan Kita menjadi satu dengan Tuhan Salah gak? Enggak Enggak salah Wujudnya Wujudnya Jangan Fisiknya jangan Wujud itu cuma satu Yang namanya ada Itu hanya satu Kok banyak begini Ini yang diadakan Pelan-pelan 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 Nanti paham Pelan-pelan Ini agak berat Kalau tidak ada Atheis Tapi kemudian Ada sebuah fenomena Di kalangan Anak-anak muda Yang menjadi agnostik Apakah itu Karena mereka Melihat agama ini Terlalu formal Kegiatannya Ritualnya itu Menjadi usang Sementara mereka adalah Orang-orang muda Yang instan Kreatif Sehingga kemudian Mereka merasa Bahwa Secara intuisi Yang namanya Iman Itu adalah Dalam kalbu Yang namanya Ruh ilahi Spirit ketuhanan Itu namanya Iman disitu Yang namanya Ruh manusia Atau jiwa manusia Unafsul insani Artinya di akal Menggunakan logika Menggunakan mantik Namanya Mantik logika Kalau itu digunakan Insya Allah Saya berkeiman Pak Kiai Saya mau nijin Saya harus Biasa dalam dialog itu Gak apa-apa Untuk bertentangan ya Tapi saya yang bertanya Artinya begini Pak Kiai tadi Mengatakan bahwa Allah dan makhluknya Itu sempat bersatu Dan sekarang pun Tidak salah Jika mengatakan Tetap bersatu Nanti kalau boleh dikoresi Selain koresi Artinya begini Ada aliran yang saya tahu Dan itu kemudian Banyak ditentang adalah Wihdatul wujud Menyatakan bahwa Tuhan dengan makhluknya Itu bersatu Dan itu banyak ditentang Yang kedua Berarti Pak Kiai juga punya aliran Manunggaling Kawulo gusti Menyatu antara makhluk Dengan Tuhannya dong Beda Beda Antara Wihdatul wujud Panteism Dengan Manunggaling Kawulo gusti Menyatunya Hamba Dengan itu beda Kalau Manunggaling Kawulo gusti itu Alirannya Al-Halaj Abu Mansur Hussein Al-Halaj Atau Di Jawanya Sheikh Siti Jenar Namanya Pangeran Abdul Jalil Bin Danuselo Dari Cirebon itu Tentu kampung Kalau itu Dua Dua wujud Jadi satu Setiap manusia Yang membersihkan dirinya Hal nafsunya Dihilangkan Khudobiyah Syahwati Dibersihkan Tinggal hati Yang tulus Bisa menyatu Dengan Tuhan Jadi dua Jadi satu Kalau Panteism Wihdatul wujud Dari awal sudah satu Gak usah Tapi satu sudah satu Kita ini Jadi kita ini Sebenarnya Tidak ada Kita ini Tidak ada Hari ini Iya Tapi kita ini Diadakan Oleh Yang ada Yang ada Sebelum Kata ada Itu ada Sudah ada Bingung nih Jadi gimana Bisa diulang Pakai Sebenarnya Kita Kita Ya manusia Ya langit Ya gunung Ya alam Semesta Itu tidak ada Oke Kata-kata makhluk Awas Kalau saya disini Makhluk artinya Manifestasi Bukan diciptakan Bukan Makananya Yang diciptakan Bukan Manifestasi Dari wujudnya Tuhan Makhluk itu Ya kita ini Sebenarnya tidak ada Tapi kita ini Diadakan Oleh Yang ada Yang ada Sebelum Kata ada Itu ada Sudah ada Sudah Bahkan kita Menggunakan Kata ada Karena ada yang ada Kita menggunakan Kata tidak ada Karena ada yang ada Maka yang ada Hanyalah yang ada Contoh Bukti Pronon Bahasa Arab ini Mohon maaf Bahasa Arab ya Anak aku Anta huwa Anta kamu Hua dia Silahkan dipakai Silahkan dipakai Aku Sa'id Aku Aiman Aku Siapa aja Aku Toto Mati semua kan Mati-mati semua Tinggal aku Tuhan Yang tidak mati La ilaha ilaha Anak Tidak Tuhan Kejuali aku Jadi aku Tuhan nih Bukan aku Toto Bukan aku Sukardi Bukan aku Bukan aku Herman Bukan aku Sa'id Bukan Aku Tuhan Begitulah engkau Engkau silahkan dipakai Engkau Pak Alam Engkau Pak Latif Mati semua Tinggal engkau Satu yang tidak mati La ilaha ilaha Anta Tidak Tuhan Kejuali engkau Engkau Tuhan Bukan engkau siapa-siapa Terakhir Hua dia Dia siapa aja Silahkan kan Dia Ahmad Dia Hassan Dia Abu Bakar Mati semua Tinggal La ilaha illahu Wal hayru quayyuh Tidak Tuhan Kejuali dia Jadi sesungguhnya Aku Engkau Dia Itu Tuhan Kita ini gak ada sebenarnya Ketika diterapkan ke manusia Itu hanya manifestasi Manifestasi Dari aku yang sungguhnya Dari engkau yang sungguhnya Dari dia yang sungguhnya Yang universal Yang la awal Wala akhir Tanpa permulaan Dan tanpa Apa Tanpa ujung akhir Jadi kalau kita berbuat Maksiat Kita berbuat yang Manifestasi dari Wujinya Tuhan Kan Tuhan Suci dari itu semua Maksiat dan lain sebagainya Nama Tuhan Adol Antara lain Antara lain nama Tuhan Adol Yang menyesatkan Nama Tuhan itu Adol Al-Hadi Nama Tuhan ada Al-Hadi yang memberi Betunjuk Adol yang memberi Yang apa Yang menyesatkan Jadi Pasti ada orang sesat Kalau enggak Vakumin nama Tuhan Tidak termanifestasi Kalau orang semua halus Santur Ramah Latif saja Yang muncul nanti Tapi begitu pula Kalau orang semuanya kasar Semuanya diktator Ya jabar saja Latifnya enggak ada Rohmannya enggak ada Masa enggak paham Pak Iman Apa enggak paham Pak Iman Jadi semua yang ada ini Manifestasi dari Asma Allah Nama Allah Enggak usah orang lain Kita sendiri Kita Pak Iman sendiri Pagi-pagi sabar Halus Setelah subuh bangun tidur Sabar Halus Santur Jam sepeda Jam sepuluh Sudah maki-maki orang Begitu ketemu masalah Jadi lain Orang lain Semuanya adalah Manifestasi dari Asma Allah Nama-nama Tuhan Artinya Pak Iman Berarti setiap Kita itu kan Diciptakan oleh Tuhan kita Berarti kan kita juga Punya sifat Seperti Tuhan Manifestasi Manifestasi Asma Allah Subuh yang ada Katakanlah kita Gambarannya ya Diungkaran besar Kita di dalamnya lah Yang gak bisa keluar Dari lingkaran itu Gak bisa keluar Gak bisa keluar dari lingkaran itu Mau keluar kemana Ada orang Pemarah Diktator Sombong Misalkan orang Ajebar Ada orang Santun Ramah Dermawan Al-Latif Al-Karim Al-Rahman Al-Rahim Artinya kita gak bisa Menyebut Dia orangnya lembut Seolah-olah itu Sama dengan Allah Menyemakan dengan Allah Atau bagaimana Oh dia sifatnya lembut Karena dia Tuhan manifestasi Melalui dia Kelebutannya itu Itu baru simple Alah Sebenarnya yang hakikatnya Lembutnya Tuhan Kemarahannya Tuhan La awal La akhir Tidak ada permulaan Tidak ada ujungnya Tadi nyambung sama Mas Latif tadi Mas Latif tadi mention Agnostik Kemudian ateis Dan ini kan Kalau saya Lihat Ini banyak sekali Berkembang di anak-anak SMT Kemudian SMA Dan perkulian Jadi ketika mereka itu Lagi kritis-kritisnya Mereka itu Belum menemukan jawaban Akhirnya mereka larinya Yaudah gak peduli Dengan adanya Tuhan Kemudian gak peduli Dengan adanya Ya sama sekali Ya saya meninggal beragama Walaupun Ayah mereka Ibu mereka Sangat religius Nah gini Pertanyaan saya gini Tadi dari penjelasan Pak Yai Bahwa Yang paling utama Berarti kan petunjuk itu Akan menuju kepada Tuhan Ini yang paling utama dulu Ya 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 Nah balik lagi Pertanyaan awal tadi saya Gimana Tuhan memberikan Petunjuk itu Pada setiap individu Tadi kan dijelaskan bahwa Kita itu memiliki Kecerdasan Satu Intelektual Kemudian satu lagi Yang di hati kita nih Ya Bagaimana seseorang itu Bisa mengoptimalkan Sehingga dia Bisa menemukan Tentang Tuhannya Dalam perjalanan hidup itu ya Manusia Pasti Kalau menurunkan Hal-hal yang Dia buntu Tidak tahu Harus bagaimana Akhirnya Menyerahkan diri Pada yang ada ini Yang mahamud Walaupun orang Ceredat jenius Seperti apa Suatu saat Yang menerapi Masa yang sangat kritis Dan Tidak adil Tidak bisa dipecahkan Melalui musyawarah Atau tukar Fira diskusi Tidak ada Jalanan kecuali Minta petunjuk pada Semua itu Dalam jalan dikatakan Firaan juga begitu Pada akhir hidupnya Raja-raja yang Berkuasa Yang golim Itu pada akhirnya Ceritanya lah Dalam secara Suka seperti itu Pada proses pembalikan itu Yang dominan itu Hati atau akal Hati Hati Keinginan Kemauan Hasrat Boleh Harus malah Orang punya imam Punya cita-cita Punya hasrat Boleh Asal terlalu Dikendalikan oleh Logika Akal Yang pada dasarnya Prinsip adalah Iman yang dalam hati Jadi usaha Dimanapun Kapanpun Tetap dibutuhkan Bukan hanya untuk Cari nafkah Untuk mencari Tuhan pun perlu usaha Hanya menyeimbangkan Dengan logika Dan hati Itu penting Logikanya terlalu ke depan Ateis Atau akum Hatinya terlalu ke depan Bisa jadi apa Pak Yai Hatinya berbandar Oh ya Menjadi orang beriman Tapi gak cerdas Gak cerdas Beriman dari dua-duanya Atau mungkin bisa malah Menjadi ekstrim Dan lain sebagainya Iya Oke Iman yang buta Iman yang buta Iman yang buta Dua-duanya harus Beriman di tengah Kalau disebutkan Islam wasatiyah Islam yang tengah-tengah Top Betul ya Pak Yai Saya belajar dari Pak Yai Salam Ini tentu masih banyak pertanyaan Dan kita tidak hanya Berhenti di episode ini Kita akan ada episode Yang lain Dan kami juga mengajak Anda Pemirsa Untuk juga bisa Mengirimkan pertanyaan Dan nanti Ketika Anda Mengirimkan pertanyaan Kami akan bacakan Secara selektif Saya Aiman Ucaksono Bersama dengan Bung Latif Siregar Bung Hoerul Alam Dan juga Ayat-ayat langit Bersama dengan Profesor K. Haji Said Agil Sirot Undur diri Sampai bertemu pada episode selanjutnya Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati